Halo YouTube selamat datang di channel Mas Edis kali ini kita akan unboxing review dan sekaligus tes packing ini saya baru dapat kiriman dari Subaki ya Subaki itu salah satu brand yang fokus untuk bikin backpack khususnya Ultralight nah disini Subaki ini basisnya adalah di Malang Jawa Timur jadi ini masih brand lokal yang saya dapatkan ini adalah Subaki backpack Nora 30 plus warna grey ya jadi ini kalau packingannya kayak gini simpel ringan nggak sampai satu kilo mungkin hanya beberapa gram aja nanti spesifikasi lengkapnya saya bacakan ini sambil nyontek ya biar nggak salah jadi tas ini didesain lightweight otomatis untuk Ultralight ya terutama untuk kegiatan pendakian jadi ini mestinya sudah sangat capable banget rekomendasi berat maksimal adalah 8 kg 3 kg terus ini 30 liter plus jadi dia ini punya mungkin moto ya bisa dibilang moto atau slogan kalau misalkan tas ini dipakai tapi masih nggak muat artinya barang-barang kita belum terlalu Ultralight atau mungkin bahkan kita membawa barang yang semestinya bisa diganti dengan barang yang lebih ringkas gitu jadi ini saya gunakan nanti kita tes semua ada tenda sleeping bag nesting kompor peralatan elektronik botol minto matras baju ganti jas hujan dan lain sebagainya nanti kita akan tes apakah muat semua barang kebutuhan saya ini di tas Nora 30 liter ini untuk spesifikasinya jadi dia bahan utamanya adalah 300d nylon honeycomb dengan anti static grid kemudian solder strapnya 10mm polyfoam with 3d spacer mesh berarti ada apa namanya untuk ini apa botol minumnya kemudian 600d polyester bahan kantong depan honeycomb yang classic mesh kalau yang tipe Nora ini yang depannya ada ininya ya ada front pocketnya sedangkan kalau di yura sahabat kembarnya itu dia ada pemisahnya jadi kalau di nantilah kita lihat situ kemudian lanjutnya ada small partnya ya poliester webbing polia cetal dan PP plastik hardware untuk fitur lain ada loop webbing untuk waterbladder maksimal 2 liter berarti kita bisa bawa air ya di dalam tasnya ini pakai waterbladder pengai tracking pole removable hip belt removable chest strap beratnya sendiri ini hanya 3365 gram nih hampir setengahnya tas ultralek yang dari Surabaya kemarin kita review dari pawitrauter yang kemarin masih 600an sekian ini setengahnya ya karena yang pawitrauter dia ada sponnya di back systemnya sedangkan ini enggak ada makanya nanti kita tes kalau back systemnya ini bisa nggak pakai matras foam pad yang belum dimutilasi nanti kita lihat apakah matras ini harus dimutilasi siap apa enggak untuk bisa jadi back system di tas morang Hai torsonya 46-48 dimensinya 28 x 15 x 70 alias 30 liter plus rekomendasi beban bawaan maksimal 8 kg Hai untuk harganya ini masih lumayan terjangkau ya masih enggak wah-wah banget karena merek sebelah dengan spesifikasi yang sama itu udah tembus 1 jutaan lebih tapi ini masih terjangkau di sekitar 345.000 memang lebih mahal daripada pawitra outdoor tapi masih wajar lah nanti kita unboxing ini seperti apa modelnya ya kita langsung aja unboxing saya ngambil pisau dulu alah kesuai ini tampang nah ini dia packingnya jadi ini sudah pakai zipper ya zipper terus dia di staples lagi jadi lebih apa lebih tersegel lagi jadi pengiriman walaupun ngirimnya basah ini kayaknya tasnya nggak bakalan basah kemudian lumayan ini zippernya kita bisa pakai untuk hal-hal lain ini yang warna grey jadi bentuknya kayak gini Oh ini mungkin bedanya sama yang Yura ini kalau Yura katanya dipisah ya apa yang noreng dipisah ya pokoknya ini bedanya bedanya ada di sini jadi nggak ada side pocketnya kalau yang ini ya jadi front pocket aja ini dia bahannya yang bisa melar kalau beberapa merk itu ada yang pakai paracord jadi kalah di jahitannya tapi ini kayaknya udah lumayan lah ini terus ininya dia pakai mesh yang kasar ya terus di sini ada karetnya jadi bisa melar bawahnya ini dia di sini ada Hai cantolan ini yang ada reflektifnya jadi dia bisa berbendar kalau kena sinar atau flash terutama ya ini bisa buat nyangklongin kalau sampah sih ngeleng-ngeleng pokoknya ini bisa buat bersinar aja nggak usah dipakai kemudian di sampingnya sini ini ada buat tracking pool sepertinya jadi ini ada stoppernya juga ini buat ngencengin mundorin yang dia inginnya juga karet jahitannya dia lumayan kuat jadi ini tembus ke dalam terus ini ada apalagi ya kita bahas luarnya dulu eksteriornya dulu ini ada tali pengait untuk ke depan nah ini disini ada lubang ya dari belakang ini tangan saya jari saya bisa tembus ini disini kalau teman-teman lihat nah ini untuk selangnya motorbladder ini bisa keluar lewat kanan atau keluar lewat kiri terserah teman-teman untuk trekking pool jantolannya disini ada dua jadi kanan-kiri bisa bawa trekking pool nah ini juga ada dilengkapi ini apa namanya cadangan atau spare part untuk kancing lah kancingnya gimana kancingnya adalah yang disini ini menggunakan kancing kancing plastik jadi bukan kancing besi ya untuk kancingnya ini tadi ini kancingnya dari plastik ya jadi ini bisa di dicepekin gini kemudian untuk jahitan kalemnya dibalik dulu kalau tas yang gampang dibalik gini itu karena nggak ada seponnya di back system ya jadi untuk membersihkan bagian dalam itu gampang nah ini dia diperkuat lagi sama apa ini kalau saya bilang geret-geret ya nah sedangkan kita kan tadi ada fitur untuk waterbladder tapi ternyata di belakangnya sini nggak ada kantong untuk waterbladder terus waterbladdernya dimana ternyata waterbladdernya dicantolin disini ada cantolannya ini ini dua untuk mungkin pakai karabiner atau apa waterbladdernya dicantolin jadi tidak ada kantong khusus untuk waterbladdernya jadi satu sama barang-barang oke kita coba langsung aja packing ya dengan semua barang yang sudah saya siapkan ini SOP standar pendagian saya dengan asumsi bahwa kita ke gunung yang punya sumber air jadi kita nggak bawa air banyak-banyak oh ya terus ini seponnya dia nggak masuk ke jahitan jadi seperti pawitra kelana outdoor kemarin ini masih di luar jahitan terus ini belum saya pakai ya tapi nanti kita coba setelah ini ter packing kita coba pakai rasanya kayak gimana ya terus ini untuk back system nggak ada cantolannya ya ya sepertinya ini nggak ada cantolan bukan sepertinya oh ada ternyata ini di ujung sini atau nanti kita coba gimana ini pakai back systemnya oke kita mulai dulu seperti biasa standar sleeping bag ini yang bukan bulu langsa ya ini yang polar biasa oke masuk kemudian oke biasanya habis sleeping bag adalah tenda ini trapten sudah sengkap sama pasaknya ya saya masukkan bentuknya horizontal kalau bisa nggak biasa kalau ini kita kendorin dulu kalau ini nggak bisa dia jas ya kendorannya bahwa depan sini juga ada reflektif ternyata kecil banget ternyata bisa dia dibikin mendatar oke setelah itu kita coba ini masukin di sini ada kaos saya yang lengan panjang jersey ya terus kemudian celana panjang yang dry apa quick dry terus pakaian dalam masing-masing ini cuma satu style sudah saya kasih plastik zipper ini biar nggak basah karena saya sangsi ini kayaknya walaupun mungkin anti air tapi jahitannya karena nggak di simsil jadi masih bisa tembus nah ini di blusuk-blusuk di selopok-selopok di gelesep-gelesepin kemudian ini jaket yang bentuknya ini kayak bulu wangsa tapi ini dari datron jadi ini mirip-mirip kayak bulu wangsa cuma dia lebih tebel di packingnya saya coba masukin oh ya kalau untuk mau lebih aman lagi sebenarnya kita bisa pakai trash bag atau poly bag untuk di bagian luar di bagian dalamnya ini nggak ngelapisin tapi karena ini demo nggak perlu lah nggak terlalu ngefek juga kemudian ini ada kompor kompor saya ini sudah pernah kita review juga videonya bisa dilihat di playlist review alat-alat pendakian nah ini kompornya cuma nggak gini ini pakai bahan bakar kayu memang ini berat sih tapi ini lebih ringkas jadi saya bisa memungkinkan untuk bawa logistik yang lebih banyak kalau pakai kompor ini lalu ini nesting keduduku kok nggak ada nah ini ada nesting saya DS101 tapi yang saya bawa hanya mangkok terkecilnya aja jadi ini kan dapatnya 4 yang gedenya 2 yang mangkoknya 2 nah ini mangkok yang paling kecil dalamnya ini saya kasih jadi sendok lipat sendoknya aja ini masih berat bukan ultralight beneran ya terus sama korek mana tadi koreknya korek 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 kenapa kamu lihat korek anggap lah ada koreknya ya di sini di sini biar nggak kemana-mana karena saya nggak punya staffsack jadi pakai korek biasa korekannya sama cuma lebih profesional kalau kita pakai staffsack kita gelep-delepin begini tinggal dimasukin ke yang masih ada celah oke kemudian ini saya asumsikan masih belum bisa move on dari mie goreng ya jadi ini ada mie sedap ada empat buah karena untuk pagi siang sore malam sama besok paginya ulang ini ada empat porsi kita coba masukin ya tentunya kalau barang bawaan ultralight biasanya logistiknya juga sudah menyesuaikan kan biasanya pakai oatmeal dan lain sebagainya temen tadi belum sempat beli oatmeal jadi pakai mie dulu ngambil dari kapur sudah yang gede-gede udah semua ya kemudian apalagi ini dibawah nggak ada nah ini tisu tisu toilet yang roll kita udah tidak diperbolehkan menggunakan tisu basah jadi mending pakai tisu toilet yang roll ini orang bule aja pakai ini loh buat cawi kok kita itu kok jijik kan aneh kalau anda belum terbiasa pakai ini kalau anda belum terbiasa pakai ini berarti belum pernah ke hotel-hotel yang nggak ada ininya nggak ada jet shower ini karena pasti akan rekot mall pakai dinginan pesawat pakai dinginan adaptasi lah yuk pendaki harus bisa adaptasi sepertinya yang besar-besarnya sudah semua ya nah ini tinggal perindilan yang kecil-kecil dan kita coba tutup di kancing dulu terus kita lipat terserah mau ke belakang mau ke depan terserah seleranya estetiknya gimana nah ini ada ininya bakalnya ini buat kunci berarti dia sistem kuncinya hanya ini ya nggak ada ke bawah sini atau pelipatan ke atas ini demi untuk mengurangi beban diara lumayan strap ini sama buckle berapa gram walaupun nggak sampai satuan tapi kalau anak UL itu dihitung beneran portol karena ini nggak ada side strapnya eh side pocketnya berarti ini kita anduk di sebelah sini ini ukuran paperware 1 liter kemudian ini jasujan yang sudah dipakai saya kasih zipper bag lagi karena saya kedonyan ya biasanya orang sekali pakai buang tapi ini tak pakai lagi oh sepertinya harus diguarin dulu darahnya ya ini udah di sebelah sini terlupa ini mengganti berpres ya itu karena posisinya ini tengahnya ada gini jadi Yang sebelah Sini itu sempit Tapi bawahnya yang luas Kemudian ini Kanebo Untuk membersihkan tenda sebelum di packing Sama kalau kita mandi Daripada bawa anduk Travel towel Terlalu mahal Ini anduk dari kanebo saja Cuma ini tidak saya sunat Ini masih full Karena sahabat tahu Perlu buat nganu-nganu yang lain Kita bisa Oke masuk Kemudian ini elektronik Ini ada mic saya Kemudian powerbank 20 ribu mAh Terus kabel USB untuk nge-charge dan lain sebagainya Kita masukin Tapi kayaknya ini tidak muat Terus ini untungnya ada ini Jadi di bagian Tali karetnya ini Ternyata ini bisa dilepas Ada pengaitnya Kenapa tidak dari tadi Saya tahu Itu kan gampang Ini trailer lebih gampang Nah tetap ya Kalau elektronik Kalau ditaruh di luar Apalagi harus dikasih Zipper bag Supaya aman dari air Dan kontoran Ini saya ala kadarnya saja Tidak rapi-rapi amat Yang penting mulut Kemudian ini ada Obat-obatan Isinya Masker KF95 Satu pieces Hand sanitizer Obat mata Norit Norit ini untuk keracunan Sama kalau kita mules Kemudian ada Satu kotak kecil ini Isinya Hansa Plus Bodrek Cuma kita ambil Dua Butir Sama Pembersih Lensa Jadi apa itu namanya Sapu tangannya Untuk lensa kacamata Nah ini tak terlalu kesini Kemudian ini ada Satu bundle Kreset Untuk sampah Untuk baju kotor Atau basah Dan lain sebagainya Kita bisa masukin Kemudian Oh ini apa Koreknya ketemu Kita anggap saja Tadi masuk di bagian nesting Masukin sini dulu Kemudian Ini kelupaan Masuk ke dalam Ini adalah Bantal tiup Ini jurus terahsia Saya untuk cepat tidur Ini murah Tinggal ditiup Selesai Anggap ini masuk di dalam Kita taruh di luar sini dulu Karena tadi Kelupaan Tidak dimasukkan ke dalam Ini juga ada Karena saya sekarang Punya action game Dan untuk medan-medan Yang berbahaya Perlu Dua tangan Atau 4WD Saya pakai Head strap Biar gampang Kita juga taruh di luar Nah Ini kayak gini Kemudian ini anggap Saya pakai pisau kerambit Ini bisa ditaruh di luar juga Sebenarnya Tidak pernah bawa ini sih Cuman Biar dilihat aja Yang muat apa enggak Ada yang muat-muat aja Nah PR selanjutnya Adalah Ini Matras Karena saya tidak melihat Adanya Tempat untuk nyantolin Jadi sepertinya Kita Oh Enggak Ternyata tadi yang Buat ini Ngunci di depan Sepertinya ini adalah Pencantolan belakang Untuk Back systemnya Iya Posisinya kayak gini Berarti bisa Kita coba Kalau kayak gini Otomatis Nonjol Berarti kita Buka dulu Pasin tengah Pasin tengah Berarti Nah ini Kayak gini Membang Kanan sama turi Kita coba Apakah dia Perlu dimutilasi Oke Bentuknya kayak gini Tapi Sepertinya Dia enggak bisa Diseretin ya Jadinya kok Ngelembleh Iya Ternyata Ada Penyeretnya Penyeret Penyetelnya Jadi Ini kalau enggak Dipakai Ya ini Ngondoy Gini jadinya Kalau ini ada Stoppernya Penyeret-penyetelnya Itu mungkin Ini Lebih enak lagi Terus Tadi kalau enggak salah Ada Kenian Yang mana Ini mungkin Buat apa ya Buat cantolan juga Saya enggak tahu Enggak pernah Maka Apa namanya Posisinya Ini kayak gimana Saya belum pernah tahu Ini Hit build Ya ini Hit build Jadi Buat di Sabuk Atau mungkin Ini buat Sini Kali Ya Tapi Merasa Ini buat Sini Kalau ini Buat Disinilah Ininya Kena Funggung Sakit Sepertinya Hebert Nah ini Uniknya Hebert Disini Ada Kancing Ini bisa Bisa Lepas Pasang Kalau enggak Mau dipakai Ini ada Kancing Ini Kemudian Ini ada Ini jelas Terus Tadi Saya Di Deskripsi Ada Untuk Botol Mana Oh Ini Kali Untuk Nampung Botol Mungkin 600ml Jadi Dia Modelnya Gantung Opsional Jadi Bisa Dipakai Bisa Enggak Ini Nyantolnya Ini Dia Pakai Velcro Jadi Terserah Anda Mau Nyantol Di Kanan Atau Di Kiri Tinggal Dikinikan Aja Dikalung Velcro Nah ini Juga Belakangnya Ada Stopper Nya Gini Untuk Apa Ini Mungkin Biar Enggak Belak Klik Sekarang Tinggal Satu Barang Lagi Yang Belum Masuk Yaitu Tracking Pole Ini Kalau Botol Di Kanan Berarti Tracking Pole Biar Rimbang Saya Taruh Di Kiri Aduh Kenaknya Studio Injem Kamarnya Orang Lain Studio Wabah Wispy Rimbang Oke Ini Berarti Kita Masukin Gini Aja Ini Karena Ini Karet Jadi Bisa Melar Ini Pasti Saya Packing Diketawain Sama Teman Teman Ul Yang Lain Kalau Saya Ul Hujuan Nah Ini Bawahnya Suka Ada Tempat Untuk Naruh Jadi Bisa Terus Tinggal Ditencangin Beres Beres Sekarang Kita Coba Pakai Ini Matrasnya Yang Gak Dimutilasi Sepertinya Akan Lebih Nyaman Kalau Dimutilasi Atau Mungkin Pakai Ini Apa Matras Spoil Ini Saya Bingung Pakainya Gini Karena Dia Kepanjangan Bawah Sedih Terus Begini Mungkin Beberapa Orang Yang Baru Pertama Kali Pakai Nasib Bakalan Saya Gini Bingung 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 Yang Pakainya Oke Di Bag Tadi Mana Ada Bu Tidak Dah Dari Sah Que Bagian Ini Apa folder FN tarapatin sama badan Oke besi tuh chest trap nah betulan disini aja minum ini kurang burung ini bisa buat HP ya kalau menguat tapi kayaknya nggak menguat modelnya kayak gini kalau dilihat dari samping menurut Anda gimana melihat dari belakang kita pakai ini enggak sampai lima kilo ya karena belum ada airnya kalau saya lihat di kaca sih oke sih masih walaupun saya packingnya menceng ya ini malah lebih nyaman loh karena back sistemnya itu pakai matras ini jadi dia benar-benar punggung itu enggak ada jendulan-jendulan gitu loh dibandingkan yang sudah dari sananya ada seponnya jadi matras foam pad ini sekaligus jadi tulangnya ini kayaknya menceng ya tapi menceng kayak gini pun itu enggak masalah masih nyaman tinggal ngatur strap-strapnya ini aja sesuai selera sesuai bentuk badannya kita terus kemudian ini bagian shoulder padnya ini enggak menghalangi saya noleh jadi enggak bikin beset Hai badan saya masih enak bergerak katakanlah kalau kita nemu medan 4WD yang harus merangkak mobilisasi ininya masih enak walaupun ada matrasnya ke belakang masih bisa full eh ke atas samping oke sih ini recommended untuk harga sekian ini sudah sesuai bahkan kalau saya yang jadi yang jual jual mungkin ini tak jual di atas 800.000 Hai karena ya enak bukan karena saya dikasih loh ya ini memang apa namanya murni review murni kejujuran apa yang saya rasakan cuman ya itu mungkin kalau ini ini bisa ada penyeretnya penyeret apa stopernya gitu enak karena tidak selalu tas ini kan bakalan kita pakai kadang kalau istirahat jadi deket-deket kalau ditaruh akhirnya dia akan kemana-mana ini Hai ya seperti itulah review kita tentang tas Subaki asal kota Malang ini dengan harga Rp345.000 seperti inilah yang kita dapatkan Hai lumayan muat semua saya nggak tahu ini timbangannya berapa ya karena kalau ini ada airnya paling tinggal nambah satu kilo Hai ada hal yang harus saya ralat ya ternyata di sini adalah adjustable ya saya yang menorak jadi nggak ngerti ternyata simpul ini dia jadi stabilnya jadi ini bisa di kendorin kayak gini jadi kendor bisa disertin jadi enggak perlu Hai apa Hai untuk-untutan lagi untuk-untutan apa stopper lagi itu jadi ini wes Oke untuk mengurangi beban ya lumayan itu kalau empat buah juga berapa gram jadi ini masih bisa seret Oh ya berarti perfect tasnya mungkin tadi kekurangannya cuman itu tokoh yang saya temukan Hai mantap lu Hai masuk subaki Oh ya info subaki ini sudah merambah dunia ekspor ya di kepoin aja di Instagramnya subaki underscores ID Hai biasa gitu aja nanti mohon maaf kalau review saya belepotan karena ini memang tidak terkonsep natural ini jadinya kita apa adanya yang bagus saya katakan bagus yang jelek saya katakan jelek Hai tidak dibayar bukan di endorse saya cuman dikirimin disuruh diminta tolong untuk review kalau ada jeleknya dikatakan ya oke gitu ya silahkan komentar menurut anda kayak gimana dan apa yang perlu dikoreksi dari tas ini dan apa yang perlu dikoreksi dari review saya Terima kasih telah menonton sampai kita ketemu di konten kami selanjutnya hai hai Hai